Cersil kisah tiga negara jilid 27. Pada saat ini Chao Chao mengharapkan bantuan dari Hivai, karena dia tidak tahu bahwa Sang Kuan sudah memblokade jalan. Tetapi ketika Sang Kuan melihat api dan dia mengetahui bahwa pasukannya telah menang hari itu, dia memerintahkan Luksun untuk memberikan signal juga. Taeshi Chi melihat hal ini segera mengabungkan kekuatannya dengan Luksun dan bersama mereka menyerang perkemahan Chao Chao. Dan Chao Chao yang terdesak di atas bukit hanya memiliki satu jalan yaitu menuju Yeiling. Dalam perjalanan Chao Chao bertemu dengan Zheng He yang membawa tentara yang tersisa dan memerintahkan dia untuk melindunginya. Chao Chao segera bergerak maju ke utara secepat mungkin. Kira setelah dua jam kemudian dia telah sangat jauh dari hiruk pikuk peperangan dan langit kembali gelap tidak berwarna merah menyala lagi seperti sebelumnya. Dia sekarang merasa lebih tenang dan aman. Dia bertanya, apa nama tempat ini? Mereka memberitahukan padanya. Ini adalah sebelah barat hutan hitam dan di utara Yeidu. Melihat lebatnya pepohonan di sekelilingnya dan bukit yang curam serta jalan yang berliku dua, Chao mengadahkan kepalnya dan tertawa. Orang di sekeliling dia bertanya, kenapa kau tertawa tuan? Dan dia berkata, aku hanya tertawa pada kebodohan Zhou Yeu dan Zuge Liang. Jika mereka menyiapkan penyergapan di sini, seperti yang akan ku lakukan jika aku mereka, maka tidak ada jalan keluar lagi untukku. Kau Chau baru saja menyelesaikan penjalanannya ketika dari kedua sisi muncul bunyi genderang perang dan api menyala kembali membakar hutan. Kau Chau nyaris saja terjatuh dari kudanya, dia sangat terkejut. Dan di hadapannya muncul pasukan dengan Zhou Yun memimpin dan dia berkata, aku Zhou Yun, telah lama menunggumu di sini. Kau Chau memerintahkan Ksu Wang dan Zeng Hei untuk melawannya, dan dia segera memacu kudanya bersama pasukan berkudanya menerobos asap dan api. Zhou Yun melawan pasukan Ksu Wang dan Zeng Hei, walaupun jumlah pasukan musuh lebih besar dan dia harus menghadapi dua jenderal tangguh, tetapi karena pasukan Chau Chau banyak yang terluka dan sudah lelah maka dia dapat dengan mudah memukul mereka. Zhou Yun seperti yang diperintahkan tidak mengejar Chau Chau, dia hanya menangkapi prajurit Chau Chau dan mengambil barang-barang dan perlengkapan perang yang tertinggal. Pagi telah menjelang, tetapi matahari tidak tampak cerah karena tertutup asap hitam, angin tenggara belum berhenti bertiup. Tiba-tiba turunlah hujan lebat sekali, membuat semua orang kebasahan, tetapi Chau Chau tetap memaksa pasukannya untuk bergerak terus sampai akhirnya dia melihat prajuritnya mulai banyak yang pingsan dan jatuh karena kelaparan dan kelelahan. Dia segera memerintahkan untuk berhenti. Dia memerintahkan pasukannya untuk menjarah rakyat di sekeliling sana untuk mencari beras dan makanan lainnya, serta memerintahkan mereka untuk membuat api. Tetapi ketika mereka telah berhasil mendapatkannya dan mulai memasak makanannya, pasukan lain datang mengejar dan Chau Chau sekali lagi ketakutan, Ternyata setelah pasukan itu sampai pemimpinnya adalah Lidian dan Ksutiu yang juga sedang menuju utara mengawal para penasehat dan pejabat sipil lainnya, di antara mereka juga banyak pejabat militer yang terluka. Dia sangat kelembira melihat bahwa para penasehatnya banyak yang selamat. Ketika memerintahkan untuk bergerak kembali, Chau Chau bertanya, tempat apakah di depan sana? Mereka memberitahukan padanya, di depan ada dua jalan, satu adalah jalan besar ke selatan Yeiling, dan yang lainnya jalan melalui gunung menuju utara Yeiling. Jalan mana yang terdekat menuju Jiangling? Tanya Chau Chau. Rute yang terbaik adalah mengambil jalan selatan menuju Lembah Hulu, jawabnya. Akhirnya Chau Chau memberi perintah untuk bergerak ke arah itu. Ketika sampai di Lembah Hulu, para prajurit banyak yang kelaparan dan tidak dapat melanjutkan perjalanan. Kuda-kuda juga telah kelelahan. Banyak yang mati dalam perjalanan. Lalu mereka akhirnya semua beristirahat, makanan diambil paksa dari para penduduk desa sekitar dan mereka menyiapkan kembali peralatan masaknya, mereka menemukan tempat kering di balik bukit. Di sana mereka mulai memasak makanan, dan membakar daging kuda yang mereka tunggangi. Mereka lalu melepaskan baju basah mereka dan mengeringkannya. Kuda-kuda yang tersisa juga dilepas sadelnya dan dibiarkan memakan rumput. Duduk dengan nyaman di suatu tempat, Chau Chau T.B.A. 2 melihat ke atas dan mulai tertawa kembali. Para penasehatnya, mengingatkan apa yang terjadi ketika dia tertawa, beberapa waktu yang lalu, Tuan, kau juga mentertawakan Zou Yew dan Zuge Liang. Setelah itu Zou Yun muncul dan pasukan kita banyak yang tewas. Sekarang apa lagi yang kau tertawakan? Aku mentertawakan kedua orang itu. Jika aku jadi mereka dan mengkomandani pasukan saat ini, aku akan menempatkan penyergapan di sini, untuk menemui kita ketika kita sedang lelah. Dan walaupun kita dapat menyelamatkan nyawa kita, kita pasti akan sangat menderita. Mereka tidak melihat hal ini dan karena itu aku mentertawakan mereka. Pada saat yang bersamaan di balik mereka muncul teriakan dua. Kau Chau langsung terkejut dan segera mengenakan baju zirahnya dan naik ke atas kudanya. Kebanyakan dari prajuritnya tidak dapat memakai pakaian mereka dan kemudian api bernyalaan di sekeliling mereka dan memenuhi lembah itu. Pasukan musuh ada di depan mereka dan pemimpinnya berwajah sangar adalah Zheng Fei yang duduk di atas kudanya dengan tombaknya. Kemana kah kau akan pergi sekarang, pemberontak tua teriak Zheng Fei. Prajurit-prajurit Chao Chau langsung mengigil kedinginan mendengar teriakan Zheng Fei, banyak dari mereka masih mengingat peristiwa di jembatan Changban. Ksu Chiu naik ke atas kudanya dan melawan Zheng Fei. Zheng Liao yang terluka dan Ksu Wong juga berkuda membantunya. Ketiga orang itu mengepung Zheng Fei dan bertarung melawan dia. Sementara itu Chao Chau menerobos kepungan musuh dan berhasil keluar dari sana. Setelah Chao Chau berhasil lari, ketiga general Chao Chau yang terluka itu juga mundur dan menjaga Zheng Fei tetap di belakang. Zheng Fei terus mengejarnya, tetapi karena dihalangi oleh tiga general tangguh yang walaupun terluka juga tetap memberikan perlawan sengit, akhirnya dia memberhentikan pengejaran dan menangkapi prajurit Chao Chau dan mengumpulkan perlengkapan perang mereka yang tertinggal. Chao Chau akhirnya lolos dari bahaya dan para general serta bawahannya juga dapat lolos. Tetapi mereka semua terluka dan kelelahan. Ketika mereka sampai di persimpangan jalan, para prajurit bertanya, di depan kita ada dua jalan. Jalan mana yang akan kita pilih? Manakah yang ruta terpendek? Tanya Chao Chau. Jalan utama lebih mudah dilewati, tetapi tiga noli lebih jauh dibanding jalan pintas yang melalui lembah warong. Hanya saja lembah warong sangatlah curam dan berbahaya, penuh parit dan lobang serta sulit dilewati. Chao Chau mengirim pengintai naik ke atas tempat tinggi untuk melihat sekeliling. Mereka kembali dan berkata, tampak ada asap meninggi dari bukit yang melalui jalan pintas. Jalan utama tampak sepi dua saja. Lalu Chao Chau memerintahkan mereka untuk melalui jalan pintas. Di mana ada asap di sana kemungkinan ada prajurit, kata para bawahannya, kenapa kau pergi melewati jalan ini? Karena buku siasat perang, Ping Fa, mengatakan bahwa kekosongan harus dianggap sebagai isi dan isi harus dianggap kosong. Zuge Liang itu sungguh licik dan penuh siasat, dia mengirim orang untuk membuat asap itu sehingga kita tidak pergi menuju jalan itu. Dia telah mempersiapkan penyergapan di jalan utama. Aku telah memutuskan, dan aku tidak akan terjebak oleh siasatnya lagi kali ini. Chuan Perdana Menteri, pemikiranmu sungguh mengagumkan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu menandingimu, kata para pejabat. Dan para prajurit bergerak melalui jalan pintas yang sulit. Mereka semua kelaparan dan banyak yang terlalu lemah untuk berjalan. Kuda-kuda keletihan dan banyak dari mereka yang memiliki luka bakar dan mereka bergerak lambat sekali. Yang terluka berusaha untuk tetap mengikuti mereka sampai napas terakhirnya. Semua basah karena air hujan dan mereka tampak sangat letih. Senjata mereka dan pakaian mereka semua tampak sangat menyedihkan, dan lebih dari satu dua dari pasukan itu terpaksa ditinggalkan di tengah perjalanan. Saat itu adalah puncak musim dingin, dan hawa dingin merasuk sampai ke sum-sum tulang. Penderitaan para prajurit sudah tidak tertahankan lagi. Hanya anggota pasukan elit yang berjumlah kurang dari belasan orang saja yang masih bertahan. Dia melihat bahwa pasukan pengintai di depan tiba-tiba berhenti, cao-cao lalu menanyakan alasannya. Mereka menjawab, air hujan telah melunakan tanah di sekitar sini dan akibatnya tanah menjadi rawa dan kuda-kuda tidak dapat melewati tempat ini. Banyak lobang dan parit-parit yang terendam dan ini membahayakan pasukan kita. Tampaknya kita tidak harus balik melalui jalan lain. Cao Cao marah dan berkata, ketika prajurit sampai ke bukit mereka membuat jalan, ketika mereka terhalang arus, mereka membuat jembatan. Hal-hal seperti lumpur tidak dapat menghalangi jalan pasukan. Dalam buku aslinya sebenarnya Cao Cao tidak berbicara sepanjang ini, kata-katanya cukup terkenal dan berbunyi pingjiluhan D-O-Y-I, Pudao Wang Hik Sin Pusi artinya dalam keadaan terdesak semua care harus dicoba, tidak boleh menyerah sampai semua harpaan telah hilang, arti harafiahnya carilah tabib mana saja ketika sakit parah, jangan berhenti sampai mencapai sungai kuning. Lalu dia memerintahkan prajurit yang lemah untuk pergi ke belakang dan menyusul semampu mereka, sementara yang masih kuat diminta memotong pohon dua dan mengumpulkan rerumputan dan dedaunan untuk menutup lubang dua di jalan dan hal itu harus dilakukan atau mereka akan dihukum mati atas ketidakpatuhan dan keterlambatan. Pasukan elit Cao Cao dipimpin Hseng Liao turun dari kudanya dan menbaas pohon dan bambu, mereka juga memperbaiki jalan. Dan karena takut akan ada pasukan yang mengejar, sekelompok pasukan berkuda berjumlah seratus orang di bawah Ksutiu dan Ksuang diperintahkan untuk berjaga dua di belakang. Para prajurit yang lain membantu untuk menutup lubang, dan memperkuat dan memperbaiki jalan, tetapi banyak yang jatuh ke dalam jurang karena longsor atau terkubur hidup-hidup. Juga banyak yang jatuh ke dalam parit-parit dan terluka. Tangisan penderitaan dan kepedihan terdengar sepanjang jalan. Apa yang kalian tangisi? Teriak Cao Cao, hari-hari kalian telah ditetapkan oleh langit, setiap mereka yang tidak bekerja akan dihukum mati. Cao Cao mengeluarkan perintah agar para pekerja yang diam saja akan langsung dihukum mati di tempat. Pasukan sekarang terbagi menjadi tiga bagian. Satu bergerak lamban sekali, mereka adalah pasukan yang sudah lemah dan terluka, serta membawa orang-orang yang terluka, yang kedua adalah pasukan yang menutupi lubang dua dan parit-parit, serta memperkuat jalan agar tidak longsor dan yang ketiga mengawal Cao Cao. Akhirnya mereka semua berhasil melalui daerah itu. Ketika keadaan tampaknya sudah jauh lebih baik, Cao Cao berbalik dan melihat orang-orang yang mengikutinya, dia melihat kurang lebih hanya tiga nol-nol prajurit yang kelelahan dan ribuan lainnya yang terluka dan lemah serta tidak memiliki senjata dan pakaian perang. Barisan mereka kacau balau, dan tidak ada semangat di mata mereka. Tetapi dia memerintahkan mereka agar segera maju, dan ketika para pejabat mengatakan bahwa pasukan sudah sangat lelah dan kuda-kuda juga sudah letih dan harus berhenti untuk istirahat, dia menjawab, kita harus segera ke Jingzhou, di sanalah kita akan beristirahat. Akhirnya mereka bergerak terus, dan ketika mereka baru sampai sejauh dua-tiga li, Cao Cao kemudian tertawa keras sekali. Apalagi yang Anda tertawakan cuantanya para pejabat. Orang-orang mengatakan bahwa Zhou Yeu dan Zuge Li yang sangat pintar dan penuh siasat. Tetapi aku tidak melihat itu, mereka hanya sepasang orang bodoh. Jika penyergapan disiapkan di sini, kita semua akan menjadi tawanan sekarang. Cao Cao belum menyelesaikan bicaranya ketika tiba-tiba terdengar bunyi pasukan di depan mereka di tengah-tengah kesunyian. Pasukan berjumlah 500 prajurit berpedang muncul dan menghalangi jalan mereka. Pemimpinnya adalah Guan Yeu, memengang tombak golok naga hijaunya, dan duduk di atas kudanya si rambut merah. Pada saat ini, Cao Cao merasa sangat ketakutan seperti jiwanya telah meninggalkan tubuhnya dan para prajurit Cao Cao sudah gemetaran melihat hal ini. Sekarang kita tidak punya pilihan lain, kata Cao Cao, kita harus bertempur sampai mati, ini juga kata-kata terkenal dari Cao Cao, sebenarnya kata-kata ini sering dipakai oleh banyak jenderal perang. Kata-kata aslinya berbunyi seperti ini. Pei Sui Ye Zan artinya perang untuk menang atau mati. Arti harafiahnya perang dengan sungai di belakang kita. Bagaimana mungkin, kata para bawahannya, walaupun para pemimpin masih memiliki kekuatan, tetapi kuda-kudanya sudah kelelahan. Chang Yeu berkata, Aku selalu mendengar bahwa Guan Yeu sangat bangga akan dirinya tetapi hatinya sangat lembut dan penuh rasa kasihan dan keadilan. Dia membenci yang kuat tetapi lembut pada yang lemah, dia selalu bertindak yang benar. Cao Cao setuju untuk mencoba, dia berkuda ke depan, kemudian memberi hormat, Jenderal, tampaknya kau baik-baik saja. Aku memiliki perintah untuk menunggumu di sini, cuan Perdana Menteri, jawab Guan Yeu yang juga balas memberi hormat, dan aku telah menunggu beberapa hari. Yang kau lihat sekarang adalah Cao Cao yang telah kalah dan lemah. Aku telah sampai pada keadaan yang sangat menyedihkan dan aku percaya kau, Jenderal Guan, tidak akan melupakan kebaikan di waktu yang lampau. Walaupun kau sungguh baik kala itu, tetapi aku telah membunuh musuh-musuhmu dan melepaskan pengepungan di Bayema. Dan mengenai masalah hari ini, aku tidak dapat membiarkan masalah pribadi berada di atas masalah tugas negara. Apakah kau masih ingat ke enam Jenderal ku, yang kau bunuh di lima benteng? Orang mulia mengindahkan kebenaran. Kau sangat mengetahui mengenai sejarah dan pasti ingat apa yang dilakukan Yeu Gong Seng Pemanah ketika dia melepaskan gurunya Zizuo, karena dia tidak ingin menggunakan ajaran Zizuo Nut membunuh Zizuo sendiri. Guan Yeu memiliki hati yang sangat baik dan tidak dapat melupakan kebaikan yang telah diterimanya di tangan Cao Cao dan kebesaran hati Cao Cao yang telah ditunjukkan dengan memaafkannya setelah dia membunuh Jenderal-Jenderalnya. Dia menatap met-meta pasukan Cao Cao yang sangat ketakutan dan kelelahan serta memelas. Air met muncul di wajah dua ketakutan yang dilihatnya di sana dan dia tidak dapat menekan Cao Cao. Dia segera menarik kudanya pergi dan berkata kepada para prajuritnya, bubarkan formasi. Semua terkejut, tetapi mereka mematuhi perintah Jenderalnya. Cao Cao lalu segera pergi dengan para penasehatnya. Ketika Guan Yeu berbalik, mereka semua telah lewat. Dia segera berteriak keras sekali. Karena kesal dan membuat suaranya membuat langit seakan runtuh, para prajurit Cao Cao yang masih belum lewat segera turun dari kudanya dan segera berlutut memohon ampunan. Tetapi dia juga memiliki belas kasih pada mereka. Lalu Zeng Liao DGN13 prajurit elitnya yang tersisa lewat, dan karena Guan Yeu sangat mengenal Zeng Liao dan sudah menganggapnya teman baik maka dia dibiarkan lewat. Setelah lolos dari bahaya, Cao Cao segera keluar dari lembah itu. Ketika dia berbalik, dia hanya melihat 47 orang berkuda saja yang masih mengikutinya di belakang. Malam pun tiba, mereka akhirnya sampai ke daerah Jiang Ling dan tiba-tiba ada pasukan lagi yang muncul yang disangkanya sebagai musuh. Cao Cao berpikir bahwa hidupnya akan segera berakhir, tetapi ternyata yang datang adalah pasukannya dan dia kembali mendapatkan kepercayaan dirinya. Cao Ren adalah pemimpin pasukan yang baru tiba itu, dia membawa 10 ribu prajurit terbaiknya datang untuk membantu, aku mendengar kekalahanmu, tuanku, tetapi aku khawatir untuk keluar terlalu jauh dari kota, jika tidak aku pasti akan membantumu dengan pasukanku. Aku berpikir tidak akan pernah dapat melihatmu lagi, kata Cao Cao dengan tersenyum bahagia. Mereka semua akhirnya dapat beristirahat di kota itu, di mana Zhang Lia wahirnya juga sampai di sana. Dia juga memuji kebesaran dan kebaikan hati Guan Yeu. Ketika Cao Cao telah mengumpulkan kembali para prajurit dan pejabat-pejabatnya yang terluka, dia menemukan bahwa hampir seluruhnya terluka dan dia memerintahkan mereka istriahat. Cao Ren membawakan arak untuk menghibur hati tuannya. Dan ketika Cao Cao sudah mabuk, dia menjadi sangat sedih. Bawah hanya berkata, Cuan Perdana Menteri, ketika kau berada di mulut macan dan mencoba untuk lolos, kau tidak menampakkan kesedihan. Sekarang kau sudah aman berada di dalam kota, di mana kau memiliki makanan dan kuda-kuda dapat beristirahat, di mana yang perlu kau lakukan hanya bersiap untuk membalaskan dendam kekalahan ini, dan tiba-tiba sekarang kau menangis dan bersedih, kenapa? Tanda tanya. Jawab Cao Cao, aku teringat temanku Guwo Jia. Jika saja dia masih hidup, dia tidak akan membiarkan aku mengalami kekalahan ini. Lalu Cao Cao kembali menangis dan berkata, aku bersedih karena Guwo Jia hal itu membuat para penasehatnya malu, yang semuanya sekarang terdiam. Keesokan harinya dia memanggil Cao Ren, aku akan pergi ke ibu kota dan menyiapkan pasukan lagi untuk membalas dendam. Kau harus menjaga daerah ini dan jika keadaan gawat, aku meninggalkan sebuah rencana. Kau hanya boleh membukanya jika keadaan memaksa dan tidak ada jalan lain, kau harus bertindak seperti yang tertulis di dalam surat ini. Tanah Selatan tidak akan berani melihat ke arah sini jika kau mengikutinya. Lalu siapakan yang menjaga Hifei dan Ksiang Yang? Jiang Zou adalah yang paling penting untuk kau perhatikan, Ksiahou Don menjaga Ksiang Yang dan Hifei akan dijaga oleh Zeng Liao yang akan dibantu Lidian dan Yeu Ejing. Jika kau-kau mengalami kesulitan, kirimkan utusan segera menemuiku. Setelah membuat pengaturan ini, Kau-kau segera pergi dengan para penasehatnya menuju ibu kota. Kau Ren menempatkan Kau Hang menjaga Yeu Ling dan Ksiang Ling. Dari 830.000 prajurit yang dibawa Kau-kau dari utara menuju selatan, hanya tersisa 125.000 prajurit yang berhasil selamat dan lebih dari satu-duanya mengalami luka berat dan tidak dapat bertugas kembali 7.000 kapal perang yang dibuat Kau-kau selama 4 tahun hampir seluruhnya musnah dan hanya tersisa beberapa puluh kapal saja. Setelah membiarkan Kau-kau lolos, Guan Yeu lalu kembali ke markas besarnya. Pada saat ini pasukan yang lain telah kembali membawa berbagai pampasan perang seperti kuda, emas, sutera, pakaian perang dan lain dua serta tawanan tentara. Hanya Guan Yeu yang kembali tanpa membawa apapun juga. Ketika dia tiba, Zuge Liang dengan kakaknya menyalaminya atas kesuksesannya. Ketika Guan Yeu dilaporkan datang, Zuge Liang berdiri dan pergi menyambutnya serta membawa secangkir arak. Berbahagialah Jenderal. Kau telah melakukan jasa yang besar sekali dan melebih apapun di dunia ini. Kau telah melenyapkan musuh utama kekaisaran dan seharusnya kami semua menemuhimu dan menyambutmu ketika kau masih dalam perjalanan. Guan Yeu hanya terdiam saja dan Zuge Liang melanjutkan, aku harap kau tidak marah karena kami tidak menyambutmu di jalan dan itu membuatmu sekarang tampak sedih. Lalu Zuge Liang memanggil pengawalnya dan memarahinya, kenapa kau tidak katakan kalau Jenderal Guan Yeu akan datang sehingga aku dapat menyambutnya. Pengawal itu hanya dapat terdiam tidak dapat berkata apa-apa. Guan Yeu yang tidak enak hati karena melihat pengawal itu dimarahi lalu berkata, aku datang kemari untuk menerima kematian, kata Guan Yeu. Tentunya Cao Cao melewati lembah itu bukan? Ya, dia lewat sana, tetapi aku melepaskannya karena kasehan, lalu siapakan yang kau tangkap? Tidak ada. Oh, apakah kau mendapatkan kuda-kuda mereka tidak ada? Mungkin senjata dan perlengkapan perang mereka tidak sama sekali. Bendera, genderang atau panji-panji perang mereka? Aku tidak bertempur, dan hanya membiarkan dia lewat begitu saja. Karena Tuan Perdana Menteri pernah begitu baik padaku, aku sungguh menyesal. Artinya kau mengingat kebaikan Cao Cao dan membiarkan dia lolos. Tetapi kau telah menyetujui tugas ini dan kau menuliskannya di kertas ini dengan tanganmu sendiri. Kau harus menerima hukumannya akibat melanggar hukum militer, kata Zuge Liang berpura-pura marah. Zuge Liang langsung membuang arak itu ke tanah, dia lalu mengebrak meja dan berteriak, pengawal, seret General Guan Yeu keluar dan penggal kepalanya. Para pengawalnya segera membawa tali lalu mengikat Guan Yeu yang tidak melawan serta mau menyeretnya keluar. Di wajah Guan Yeu hanya terlihat kepastrahan saja dan dia sangat sedih. Tapi di saat itu ada yang menghalangi. Zuge Liang memperdayai Zhou Yeu dan membuatnya marah. Guan Yeu yang akan dihukum karena gagal menjalankan tugasnya segera akan dibawa keluar dan dipenggal. Tetapi kakaknya Liu Beis dan adiknya Zhang Fei segera berlutut di hadapan Zuge Liang dan berkata, kami bertiga telah bersumpah untuk hidup dan mati bersama. Walaupun adikku Guan Yeu telah bersalah, aku tidak dapat membiarkannya mati. Aku harap kau mencatat kegagalannya ini dan berikanlah tugas padanya lain kali untuk membayar kegagalannya kali ini. Tapi hukum militer harus dipatuhi, siapa yang gagal menjalankan tugas harus dihukum, yang melanggar perintah harus dipenggal. Jika tidak begitu bagaimana pemerintahan dapat dijalankan, kata Zuge Liang berpura-pura marah. Tetapi para prajurit dan pejabat yang lain juga berlutut dan memohon ampunan serta berkata, Kami mohon Guru Naga mengampuni kesalahan Jenderal Guan. Karena kalian memaksa maka aku tidak bisa tidak harus mengampuninya, kata Zuge Liang yang lalu memerintahkan pengawal membuka ikatannya. Guan Yeu langsung berterima kasih pada Zuge Liang dan juga kepada para pejabat lain dan para prajurit yang telah memohon untuknya. Sementara itu, Zuge Liang mengumpulkan semua pejabat dan jenderal serta mengatur formasi pasukannya, dia memberikan hadiah bagi mereka yang telah berjasa dan mengirimkan laporan secara detail mengenai jalannya perang dan jasa-jasa orang-orang yang telah membantunya. Para prajurit cao-cao yang menyerah dan tertangkap segera dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Setelah semua hal ini, perjamuan kemenangan diadakan. Langkah berikutnya adalah untuk menyerang dan merebut Nan Jun. Pasukan penyerang utama berkemah di tepi utara sungai. Seluruhnya ada lima perkemahan dan perkemahan Zuge Liang berada di tengah. Dia memanggil seluruh jenderalnya untuk mengadakan rapat. Pada saat ini Sang Kian tiba untuk memberikan ucapan selamat pada Liu Beis. Zou Yew menerima dia dan Sang Kian berkata, Tuanku telah mengirimku dalam tugas khusus untuk mengucapkan selamat pada jenderal karena keberhasilannya dan memberikan sedikit hadiah yang tidak berharga ini. Dimanakah Liu Beis sekarang tanya Zou Yew? Dia sekarang berkemah di Yayu Kau, di mulut sungai Yu. Apakah Zuge Liang juga berada di sana tanya Zou Yew dengan terkejut? Keduanya berada di sana, kata Sang Kian. Maka kau cepatlah kembali dan aku akan datang sendiri untuk berterima kasih pada mereka. Kemudian setelah hadiah diserahkan, Sang Kian segera kembali ke Yu Kau. Lalu Lu Su bertanya pada Zou Yew mengapa dia terkejut atas apa yang didengarnya mengenai di mana Liu Beis berkemah. Karena, dengan berkemah di sana, artinya dia memiliki niat menyerang Nanjun. Setelah kita mengeluarkan banyak biaya dan tenaga, kita berpikir bahwa daerah ini akan jatuh ke tangan kita. Dengan mudah, tetapi mereka ingin mendapatkan keuntungan dari apa yang sudah kita kerjakan ini, mereka harus ingat bahwa aku masih belum mati. Bagaimana kau dapat mencegah mereka tanya Lu Su? Aku akan pergi sendiri dan berbicara dengan mereka. Jika semua baik-baik saja, maka, biarkanlah hal itu. Jika sesuatu tidak berjalan dengan lancar, maka aku akan segera menyelesaikan Liu Beis tanpa menunggu apakah Nanjun telah direbut atau tidak. Aku ingin menemanimu pergi ke sana, kata Lu Su. Lalu Zou Yew dan Lu Su segera berangkat, mereka dikawal oleh 3.000 pasukan berkuda. Setelah tiba di Yukau, mereka menemui Sang Kian yang lalu memberitahukan pada Liu Beis bahwa Zou Yew tiba untuk mengucapkan terima kasih. Kenapa dia datang kemari tanya Liu Beis pada Zuge Liang? Dia pasti tidak datang hanya karena urusan berterima kasih. Pasti dia datang karena ada hubungannya dengan masalah daerah Nanjun. Tetapi jika dia membawa pasukan, dapatkan kita melawan mereka tanya Liu Beis. Ketika dia datang, kau jawablah seperti ini. Dan, ku harap kau mengerti. Lalu mereka segera memerintahkan agar kapal perang di sungai untuk mengembangkan layar dan membariskan pasukan di tepi sungai. Ketika kedatangan Zou Yew secara formal telah diberitakan, Zou Yun bersama sejumlah prajurit berkuda, pergi untuk menyambut dia. Ketika Zou Yew melihat prajurit-prajurit gagah itu, dia mulai merasa tidak nyaman, tetapi dia tetap menemui Liu Beis. Dia segera dibawa menuju ke mah Liu Beis dan di sana dia jamu. Kemudian Liu Beis berdiri dan mengangkat cangkir araknya untuk mengucapkan selamat atas kemenangan yang baru diraih tamunya itu. Setelah minum beberapa kali, Zou Yew berkata, kau tentu berkemah di sini dengan tujuan untuk mengambil Nanjun, bukankah begitu? Liu Beis berkata, kami mendengar kau akan menyerang tempat itu dan kami ingin membantu. Jika kau tidak berhasil mendapatkan tempat itu maka kami akan mencoba merebutnya. Zou Yew tertawa dan berkata, kami dari dataran selatan sudah lama menginginkan tempat itu. Sekarang tempat itu sudah berada dalam cengkraman kami, maka kami pasti akan segera menguasainya. Liu Beis berkata, selalu ada ketidakpastian dalam segala hal. Kau Chao meninggalkan Chao Ren untuk menjaga daerah itu dan kau harus tahu bahwa pasti ada strategi bagus di balik hal ini, dia adalah jenderal pemberani dan penuh taktik. Aku khawatir mendapatkan tempat itu tidaklah semudah yang kau bicarakan. Baiklah, jika kami tidak mendapatkan tempat itu, tuan, maka kau boleh memilikinya, kata Zou Yew. Maka inilah saksi dua atas ucapanmu, kata Liu Beis sambil menyebut nama Lu Su, Zou Ge Liang dan yang lainnya yang berada di sana. Aku harap kau tidak menyesal dengan apa yang telah kau katakan. Lu Su agak ketakutan dan tampaknya tidak ingin dijadikan salah satu saksi, tetapi Zou Yew berkata, ketika ucapan seorang yang mulia telah keluar dari mulutnya, dia tidak akan menyesali. Zou Ge Liang lalu berkata, jika memang begitu, kau boleh mencoba menyerangnya terlebih dahulu. Tetapi jika tempat itu tidak berhasil kau tundukan, maka tidak ada alasan lain mengapa tuanku tidak boleh menguasainya. Kedua tamunya itu segera berpamitan dan kembali. Segera setelah mereka pergi, Liu Beis berbalik pada Zou Ge Liang dan berkata, Guru, kau memerintahkanku untuk menjawab seperti itu pada Zou Yew. Tetapi walaupun ku lakukan seperti itu, aku tetap tidak mengerti apa alasannya aku harus berkata seperti itu. Aku sendirian dan lemah, tanpa suatu tempat apapun yang dapat ku sebut rumah. Aku menginginkan mendapatkan Nanjun. Setidaknya untuk tempat sementara. Tetapi kau katakan bahwa Zou Yew boleh menyerang terlebih dahulu. Jika tempat itu jatuh kepada mereka, bagaimana kita akan dapat menguasainya nanti? Zou Ge Liang tertawa dan berkata, Dahulu telah kusarankan kau untuk merebut Jing Zou, tetapi kau tidak mau, apakah kau masih ingat? Tetapi hal itu, tempat itu masih milik Liu Biao dan aku T.D.K. dapat menyerangnya. Sekarang tempat itu milik Cao Cao, dan aku dapat menyerangnya. Jangan khawatir, bayarkan Zou Yew pergi dan menyerang tempat itu. Suatu hari, tuanku, aku akan membuatmu duduk di tempat tertinggi. Tetapi apa rencanamu? Rencanaku seperti ini. Dan ini. Kata Zou Ge Liang sambil berbisik. Liu B.S. tersenyum puas dengan jawaban itu dan dia tidak bertanya lagi. Dia memperkuat posisinya di Yukao dengan merekut dan melatih tentara baru. Sementara itu Zou Yew dan Lusu kembali ke kemah mereka dan Lusu berkata, Kenapa kau berkata pada Liu B.S. bahwa dia boleh menyerang Najun? Aku bisa mendapatkan tempat itu semudah aku menjentikan jariku, balas Zou Yew, Tetapi aku hanya ingin menunjukkan sedikit kebesaran hatiku. Lalu dia mengumpulkan jenderal-jenderalnya dan meminta seorang sukarelawan untuk memimpin penyerangan. Jiang Qin menawarkan dirinya dan dia diangkat menjadi jenderal pemimpin penyerangan dengan Ksuseng dan Ding Feng sebagai pasukan pendukungnya. Dia diberikan 5.000 prajurit veteran dan mereka melintas sungai. Zou Yew berjanji segera mengikutinya untuk memberi dukungan di belakang pasukan mereka. Di sisi-sisi lain Chao Ren memerintahkan Chao Hang untuk menjaga Yeiling dan menempatkan pasukannya untuk membentuk sayap pelindung bagi Najun. Ketika berita mengenai pergerakan pasukan selatan melintas sungai Han tiba, Chao Ren berkata, kita akan bertahan dan tidak menyerang keluar. Tetapi jenderal New Jin berkata, untuk membiarkan musuh mendekati tembok kota dan tidak menyerang keluar adalah sebuah kesalahan. Pasukan kita yang baru-baru ini dikalahkan, membutuhkan contoh agar kepercayaan diri dan semangat mereka kembali. Baikkan aku membawa 500 veteran dan aku akan bertempur sampai akhir. Chao Ren akhirnya setuju memberikannya 500 prajurit veteran dan segera keluar dari kota. Segera dia bertemu Ding Feng untuk menantang berduel. Mereka lalu berduel hanya untuk beberapa jurus saja, Ding Feng lalu berpura-pura kalah, dan segera memerintahkan pasukannya mundur. New Jin segera mengejarnya. Dia tidak sadar bahwa di sisi kiri dan kanannya pasukan Ksuseng dan Jiangkin bergerak maju. Ding Feng lalu tiba-tiba memerintahkan pasukannya berhenti dan bertahan, New Jin yang melihat hal ini sadar bahwa dia telah terkepung. Dia menyerang ke kiri dan kanan dan tidak menemukan jalan keluar. Melihat New Jin terdersak, Chao Ren yang meyaksikan pertempuran itu dari atas tembok benteng, segera memakai baju zirahnya dan keluar dari kota dengan membawa pasukan berkedanya dan menerjang ke dalam pasukan dataran selatan untuk menyelamatkan temannya. Ksuseng yang tidak menyangka bahwa Chao Ren membawa pasukannya keluar tidak dapat berbuat banyak ketika barisan belakangnya dibantai habis oleh pasukan Chao Ren yang terkenal kuat. Chao Ren akhirnya berhasil membuka jalan dan menyelamatkan New Jin. Tetapi setelah berhasil mengeluarkan New Jin, Chao Ren melihat beberapa prajuritnya masih terkepung di dalam kepungan musuh dan tidak dapat keluar, segera dia kembali lagi untuk bertempur dan seorang diri menerjang masuk ke dalam kepungan musuh untuk menyelamatkan mereka. Kali ini dia dihadang oleh Ji Yang Kin. New Jin membantu menyerang dari sisi yang lain, tetapi karena mereka kalah jumlah akhirnya Chao Ren terdersak, walaupun begitu, pasukan Wu juga tidak dapat menangkapnya. Akhirnya Chao Chan datang membawa 5.000 prajurit dan pertempuran besar pun terjadi. Chao Chan menyerang dari sisi timur dan menghancurkan pasukan garis belakang Ji Yang Kin. Handang yang melihat kawannya itu terdesak depan dan belakang segera membantunya dan menyerang sisi kiri pasukan Chao Chan. Pasukan Chao Chau sudah terdesak dan terkepung ketika Zhang Liao tiba membawa pasukan elitnya dan berhasil membebaskan kawan duanya. Pertempuran berakhir dengan kekalahan pada pasukan selatan. Kao Ren lalu kembali sebagai pemenang, sementara Ji Yang Kin kembali melaporkan kegagalannya. Zhou Yeu sangatlah marah dan akan segera menghukum mati Ji Yang Kin tetapi karena para jenderal lain memohon maka dia diampuni. Lalu Zhou Yeu mempersiapkan penyerangan lain yang dipimpin langsung olehnya. Tetapi Gan Ning berkata, Jenderal, kau janagan terburu-buru. Biarkan aku pergi dan menyerang Ye Ling, setelah menghancurkan Ye Ling maka tidak akan ada bala bantuan yang dapat membantu Nan Jun dan saat itu Nan Jun akan mudah direbut. Zhou Yeu menyetujui rencana itu dan Gan Ning dengan 3.000 prajuritnya pergi menyerang Ye Ling. Ketika berita mengenai kedatangan pasukan Gan Ning tiba, Cao Ren memanggil Chen Xiao, yang berkata, jika Ye Ling berhasil direbut, makanan Jun juga akan hilang. Jadi bantuan harus segera dikirim. Setelah itu Cao Chan dan Neo Jin dikirim melalui jalan rahasia untuk membantu Cao Hong. Cao Chan mengiring utusan ke kota itu untuk meminta mereka membuat pengalihan sehingga pasukan bantuan dapat masuk dalam kota ketika mereka tiba. Jadi ketika Gan Ning mendekat, Cao Hong keluar untuk melawannya. Mereka bertempur, tetapi Cao Hong akhirnya berhasil dikalahkan dan Gan Ning dengan 2.500 prajuritnya merebut kota tersebut. Pada malamnya pasukan bantuan di bawah Cao Chan dan Neo Jin sebesar 10.000 prajurit tiba dan Gan Ning terkepung di dalam kota. Utusan segera dikirim pada Zhou Yeu untuk meminta bantuan. Kita harus segera menyelamatkannya, kata Chong Pu. Tempat kita sekarang sangatlah penting, kata Zhou Yeu, dan aku khawatir untuk meninggalkan tempat ini karena Cao Orn akan menyerangnya. Tetapi Gan Ning adalah salah satu pemimpin utama kita dan harus diselamatkan, kata Lu Meng. Aku ingin pergi untuk menyelamatkannya. Tetapi siapa yang dapat ku tinggalkan di sini untuk menjaga tempat ini? Kata Zhou Yeu. Tinggalkan Ling Tong di sini, kata Lu Meng. Aku akan segera pergi dan kau dapat menjaga di belakangku. Dalam waktu kurang dari 10 hari kita akan segera merayakan kemenangan ini. Apakah kau mampu menjaga tempat ini? Kata Zhou Yeu kepada Ling Tong. Jika hanya 10 hari, aku masih dapat menjalankan perintah ini. Tetapi jika lebih maka mungkin aku tidak akan dapat bertahan, kata Ling Tong. Tetapi kata-kata Ling Tong telah cukup memuaskan Zhou Yeu yang segera bergerak. Dia meninggalkan 10 ribu prajurit dikemahnya. Lu Meng berkata pada Zhou Yeu, di selatan Yeiling ada jalan kecil. Kita harus mengirim sekelompok kecil pasukan untuk menebang pohon di sana, sehingga apabila kita mengalahkan musuh, pasukan mereka terpaksa harus meninggalkan kuda-kudanya dan kita akan dapat mengambil kuda-kuda mereka. Zhou Yeu menyetujui hal ini dan pasukan itu segera bergerak. Ketika pasukan utama mendekati Yeiling, Zhou Yeu bertanya pada bawahannya siapa yang mau mencoba menyelamatkan kota dan Zhou Tai menawarkan dirinya. Dia memegang pedangnya dan menaiki kudanya lalu seruang diri segera menerjang pasukan Cao Hong. Pasukan Cao Hong berusaha menjatuhkan dia, tetapi Zhou Tai bukanlah general yang tidak berpengalaman. Dia memiliki kekuatan besar dan mampu membunuh semua yang menghalanginya. Dia akhirnya berhasil sampai di tembok kota. Dari atas tembok kota Gan Ning melihat bahwa yang mendekat adalah temannya, Zhou Tai dan dia segera memerintahkan untuk membuka gerbang kota. Zhou Tai memberitahukan padanya bahwa Zhou Yeu datang untuk membantunya dan Gan Ning dengan segera memerintahkan pasukannya yang ada di dalam kota mempersiapkan panah untuk membantu pasukan penyelamat. Ketika berita mengenai pasukan Zhou Yeu telah mencapai Yeiling, Cao Hong, Cao Chan dan Niu Jin segera memberitahu Cao Orang yang berada di Nanjun dan pada saat yang sama mereka menyiapkan pasukan untuk bertempur. Ketika pasukan selatan mulai mendekat, mereka segera menyerang. Gan Ning dan Zhou Tai juga memimpin pasukan keluar dari dalam kota dan menyerang garis belakang pasukan musuh. Pasukan dari atas tembok kota juga memanai pasukan Cao Hong. Akhirnya karena diserang dari dua sisi, pasukan Cao Hong menjadi kacau. Prajurit dataran selatan saat ini memiliki semangat tinggi dan membantai pasukan Cao Chan dan Niu Jin yang berada di depan. Segera ketiga jenderal itu lari melalui jalan setapak, tetapi mereka menemukan bahwa jalan itu telah dibarikade dengan batang-batang pohon dan hal-hal yang lainnya. Mereka harus meninggalkan kuda mereka dan pergi berjalan kaki. Pasukan selatan dengan Cao ini berhasil merampas 500 kuda. Zhou Yeu terus mengerahkan pasukannya secepat mungkin menuju Nan Jun, di tengah jalan dia bertemu dengan pasukan Cao Ren yang akan menyelamatkan Ye Iling. Kedua pasukan lalu bertempur dan pertempuran terjadi sampai hari malam. Kemudian keduanya akhirnya mundur dan Cao Ren segera kembali ke kotanya. Malam itu dia memanggil para bawahannya untuk meminta pendapat. Lalu Cao Hang berkata, direbutnya Ye Iling membuat posisi kita terdesak. Sekarang tampaknya adalah saat yang tepat Unut membuka perintah rahasia Perdana Menteri dan melihat apa rencananya yang dapat menyelamatkan kita dari bahaya ini. Kau mengatakan apa yang sedang kupikirkan, balas Cao Ren. Segera dia merobek amplop surat yang diberikan Cao Cao padanya. Dia lalu membaca apa yang tertulis di dalam surat itu dan seketika itu juga wajahnya lalu berubah ceria. Dia segera memerintahkan agar pagi dua sekali sarapan bagi pasukan dipersiapkan. Dan ketika matahari telah muncul, seluruh pasukan bergerak keluar dari kota, tetapi mereka tetap meninggalkan tanda-tanda keberadaan mereka seperti bendera dan panji-panji perang. Zoe U pergi ke atas menara tinggi untuk melihat apa yang terjadi dan dia dapat memandang kota itu. Dia melihat bahwa bendera-bendera itu ada di sana tetapi tidak ada penjaga dan prajurit di belakang mereka. Dan juga dia memperhatikan bahwa pasukan musuh pergi membawa bundelan besar bersama mereka seperti mereka akan melakukan perjalanan jauh. Zoe U berpikir, Choworan pasti mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan jauh. Lalu Zoe U segera turun dari atas menara pengawas itu dan memerintahkan agar kedua sayap pasukan untuk bersiap. Salah satunya akan menyerang kota dan jika berhasil, yang lain akan segera mengejar pasukan yang keluar dari dalam kota sampai bunyi gong besar memanggil mereka untuk kembali. Dia memimpin pasukan utama sendiri dan Chang Pu memimpin pasukan di belakangnya. Lalu seluruh pasukan selatan bergerak menyerang kota. Kedua pasukan telah berhadap, hadapan, kemudian genderang perang berbunyi dari kedua belah pasukan. Choworan segera memimpin pasukannya maju menyerang dan Zoe U memerintahkan hondang untuk membawa pasukannya melawan. Kedua pasukan itu bertempur, dan Cao Hang berhasil dipukul mundur. Segera Choworan datang untuk membantu dia dan Zhou Tai segera berkuda dengan kecepatan penuh untuk bertarung melawan Choworan. Kedua jenderal saling mengeluarkan kemampuan terbaiknya dan 50 jurus telah terlewati tanpa ada yang menang. Handang dan pasukannya menyerang pasukan Choworan dan belakang dan membuat pasukan Choworan menjadi kacau. Segera melihat hal ini Zhou Yeu memberi signal penyerangan dari kedua sisinya dan pasukan Choworan segera dengan mudah dikalahkan. Zhou Yeu mengejarnya sampai mendekati tembok kota, tetapi Choworan tidak masuk ke dalam kota. Dia segera pergi ke arah barat laut. Handang dan Zhou Tai mengejarnya dengan ketat di belakangnya. Zhou Yeu melihat bahwa gerbang kota terbuka lebar dan tidak ada penjaga di atas tembok, memerintahkan agar pasukannya segera masuk ke dalam kota. Beberapa puluh prajurit berkuda tiba pertama kali di dalam kota, Zhou Yeu kemudian tiba. Dan ketika dia telah sampai di dalam kota, Chen Jiao yang berdiri di suatu menara penjaga melihat bahwa Zhou Yeu telah masuk kota. Di dalam hatinya dia sangat terkagum-kagum dengan pandangan jauh Perdana Menteri Chow Chow. Lalu terdengar bunyi pasukan bergerak di atas tembok istana. Dan Chen Jiao lalu memberi signal agar pasukannya memanai pasukan selatan yang baru masuk ke dalam kota. Segera anak panah berterbangan dan menghujani pasukan Zhou Yeu. Pasukan Zhou Yeu jadi kacau, karena yang di dalam ingin segera keluar dan yang di depan gerbang berusaha mencari tempat berlindung dan banyak yang jatuh ke dalam parit-parit berduri. Zhou Yeu berhasil untuk keluar kali ini, tetapi ketika dia sampai di depan gerbang kota, dia terkena anak panah di punggung kirinya dan jatuh ke tanah. Niu Jin yang melihat hal ini segera berusaha keluar dari dalam kota untuk menangkap Zhou Yeu, tetapi Xu Seng dan Ding Feng dengan gagah berani menerjang maju di tengah hujan anak panah untuk menyelamatkan pemimpinnya itu. Kau Ren yang melihat strateginya berhasil segera memutar menuju arah timur dan masuk melalui gerbang utara dan membantu Niu Jin untuk menangkap Zhou Yeu. Pasukan Selatan menjadi kacau dan kebingungan karena kehilangan pemimpin, mereka terdesak dari semua arah dan saling menginjak satu sama lain sehingga banyak yang mati. Chiang Pu berusaha keluar dari kepungan tetapi Chao Ren menyerangnya dari belakang dan Chao Hang dari depan dan petempuran itu adalah pembantaian bagi pasukan Zhou Yeu, akhirnya bantuan tiba dari Ling Tong yang datang membawa pasukannya. Chao Hang yang melihat bantuan baru tiba segera melepaskan tekanannya terhadap pasukan Chiang Pu, begitu juga Chen Jiao dari atas benteng memerintahkan pemanahnya memanai pasukan Ling Tong untuk menghalangi mereka mendekat. Chiang Pu mengambil kesempatan ini untuk mundur, Ding Feng dan Xu Seng juga mengikuti dari belakang dan membawa Zhou Yeu turut serta. Kao Ren segera menutup gerbang kota dan menaikan jembatan gantung. Pasukan selatang akhirnya lolos dari kehancuran total dan kembali ke kemah mereka. Zhou Yeu yang terluka cukup parah segera dibawa ketendanya dan tabib segera dipanggil untuk memeriksannya. Dia menggunakan peralatan bedah untuk mengeluarkan ujung panah yang beracun. Setelah dikeluarkan, lukanya diolesi oleh salep yang dibuat khusus untuk luka-luka seperti ini. Tetapi rasa sakitnya sungguh luar biasa dan Zhou Yeu tidak sadarkan diri. Tabib berkata, anak panah itu beracun dan lukanya akan memerlukan waktu yang panjang untuk sembuh. General harus dijaga dengan baik dan tidak boleh sampai marah besar, jika tidak lukanya akan terbuka kembali dan keadaannya akan gawat. Segera Chang Pu memerintahkan agar setiap divisi tentara diambil kemahnya masing-masing. Tiga hari kemudian, Niu Jin datang dan menantang bertempur. Tetapi sesuai perintah Chang Pu tidak mengijankan siapapun keluar bertempur. Musuh sepanjang hari menghina dan mengajak bertempur, mereka melakukannya sampai matahari terbenam, tetapi usaha mereka tidak berhasil dan Niu Jin pun kembali. Keesokan harinya Niu Jin kembali lagi dan mengulangi makiannya. Chang Pu tidak berani memberi tahu Zhou Yeu yang masih terluka. Pada hari yang ketiga, Niu Jin kembali lagi dengan makian yang lebih pedas. Musuh dengan berani bergerak mendekati perkemahan pasukan selatan. Niu Jin mengucapkan kata-kata yang menghina Zhou Yeu. Lalu Chang Pu segera memanggil semua jenderal dan penasehat, dan mereka mendiskusikan kemungkinan untuk mundur dan meminta pendapat sangkuan. Walaupun sakit parah, Zhou Yeu tetap mengetahui apa yang terjadi di dalam pasukannya. Dia mengetahui bahwa musuh setiap hari datang ke depan perkemahannya dan memakinya, walaupun tidak ada bawahannya yang memberitahukan pada dia, namun dia mengetahui secara detail apa yang terjadi di perkemahannya. Suatu hari Chaoran datang memimpin pasukan, dan dia memukulkan genderang perang dan berteriak memaki. Chang Pu yang tidak mau menanggapi, segera memerintahkan agar setiap pasukan hanya berjaga dan tidak boleh keluar bertempur. Lalu Zhou Yeu memanggilnya dan berkata, mengapa ada bunyi genderang perang dan teriakan dua prajurit sedang berlatih, jawab Chang Pu. Kenapa kau menipuku Zhou Yeu berkata dengan marah, apakah kau pikir aku tidak tahu bahwa musuh setiap hari datang ke depan gerbang kita dan menghina aku? Tetapi kau hanya dia saja dan tidak menggunakan kekuasaan yang ada di tanganmu untuk mengatasi hal ini. Chang Pu menjawab, karenakah sedang sakit, dan Tabit berkata kau tidak boleh diprovokasi dengan kemarahan dan emosi. Oleh karena itu, walaupun musuh menantang kita berperang, tetapi aku menyembunyikannya darimu. Dan jika kau tidak bertempur, apa yang kau pikir kita harus lakukan tanya Zhou Yeu? Dan dia menjawab bahwa mereka semua menginginkan kembali ke selatan sampai Zhou Yeu telah sembuh dari lukanya, saat itu ekspedisi baru akan dibuat untuk menyerang ke utara. Zhou Yeu mendengarkan dan segera dan menangis, seorang yang mulia yang telah mendapatkan kebaikan dari tuannya harus mati di medan pertempuran tuannya. Untuk kembali ke rumah dengan mati dan dibungkus dengan panji perang adalah kera mati seorang ksatria. Apakah kau pikir aku ini seorang yang membawa kegagalan pada rencana besar tuanku? Setelah berkata seperti itu dia segera memakai pakaian perangnya dan naik ke atas kudanya. Dia segera memerintahkan pasukan berkudanya untuk ikut bersamanya dan membuka gerbang kemah. Kau Ren yang berdiri di depan pasukannya melihat siapakah yang keluar itu. Bagian 46 Setelah mengamati sesaat, Caw Ren mengangkat pecutnya dan mulai menghina Zhou Yeu. Zhou Yeu kau bocah ingusan. Aku pikir kematian telah menjemputmu ternyata kau hanya terlalu takut untuk bertemu dengan pasukanku. Hinaan demi hinaan keluar dari mulut Caw Ren tanpa henti. Kemudian Zhou Yeu tidak dapat menahan amarah lagi segera berkuda ke depan dan dia berkata, Disinilah aku sekarang, kawan jing pemerontak. Lihatlah aku. Ka Oren lalu memerintahkan pasukannya untuk menghina Zhou Yeu beramai-ramai. Dan seluruh pasukan Caw Ren segera mengelontarkan makian. Dua Zhou Yeu menjadi sangat marah dan mengirim Pan Zheng untuk berdual. Tetapi belum juga Pan Zheng maju, Zhou Yeu tiba-tiba mengerang kesakitan dan dia jatuh ke tanah dengan darah mengalir dari mulutnya. Melihat hal ini Caw Ren dan pasukannya segera maju menyerang dan pasukan selatan juga menyerang. Pertempuran hebat berlangsung memperebutkan tubuh Zhou Yeu, tetapi dia segera dibawa pergi dari sana dan dibaringkan ditendanya. Apakah kau merasa baik? Tanya Cangpu dengan khawatir. Ini hanyalah sebuah siasat dariku, disik Zhou Yeu sebagai jawaban. Tetapi apa gunanya? Aku tidak merasa sakit, tetapi aku membuat musuh kita berpikir aku sangat sakit dan aku menyiasati mereka. Aku akan mengirim orang-orang kepercayaanku untuk melakukan desersi pada mereka dan memberitahukan bahwa aku telah mati. Hal ini akan membuat mereka menyerang kemah pada malam hari dan kita akan menyiapkan penyergapan untuk mereka. Kita akan mengalahkan Caw Ren dengan mudah kali ini. Rencana ini sungguh baik, kata Cangpu. Segera dari tendanya muncul tangisan duka. Prajurit yang berada di sekitar tenda berebutan masuk untuk melihat dan mereka semua menangis. Kabar ini segera menyebar luas ke seluruh kemah, Jenderal Zhou telah meninggal karena lukanya. Sementara itu Caw Ren sedang berkonsultasi dengan para koleganya. Kata dia, Zhou Yeu kehilangan kesabarannya dan hal ini telah menyebabkan lukanya terbuka dan dia muntah darah. Kau melihatnya ketika dia jatuh ke tanah, dan aku yakin dia akan segera mati. Saat itu tiba-tiba datang seorang prajurit yang mengatakan bahwa sekelompok tentara telah tiba dari kemah musuh dan ingin bergabung dengan pasukan Caw Ren. Di antara mereka ada dua orang yang Caw Ren kenali dan mereka dibawa masuk untuk ditanyai. Mereka berkata, luka Zhou Yeu terbuka kembali karena dia marah dan dia telah mati di dalam kemahnya hari itu. Pemimpin mereka sekarang semuanya mengenakan pakaian putih tanda berkabung. Kami ingin membelot karena kamu telah dipermalukan dengan ditempatkan sebagai prajurit biasa. Senang dengan kabar ini, Caw Ren segera mulai mengatur untuk mengadakan penyerangan malam hari ke kemah musuh, dan jika memungkinkan, mendapatkan kepala dari Zhou Yeu untuk dikirim ke ibu kota. Keberhasilan tergantung dengan kecepatan kita sekarang, jadi kita harus bertindak segera tanpa menunda-nunda waktu lagi, kata Cang Jiao. Niu Jin diperintahkan memimpin pasukan penyerang di depan, Caw Ren memimpin pasukan di tengah dan di belakang Caw Hang dan Caw Chon memegang komando. Chen Jiao dengan pasukan kecil ditinggalak di untuk menajaga Nan Jun. Setelah hari hampir tengah malam, mereka meninggalkan kota dan mengambil jalan menuju perkemahan Zhou Yeu. Ketika mereka mendekat, mereka melihat tidak seorang prajurit pun tampak di dalamnya, tetapi bendera dan panji perang serta tombak semua ada di sana. Caw Ren langsung merasa telah masuk dalam jebakan dan segera dia memerintahkan mundur. Terima kasih telah menonton!